Hai nakama, Mimin akan ajak kalian untuk membahas 9 urutan kru topi jerami yang bergabung di One Piece. Apakah kalian sudah tahu urutannya? Kru utama topi jerami memang gak banyak dibandingkan dengan bajak laut lainnya di jagad One Piece. Tapi pastinya mereka sangat kuat dan solid ya nakama. Dimulai dari Luffy yang ingin membentuk anggota bajak lautnya sendiri sampai jadi seperti sekarang. Seperti apa sih urutan bergabungnya kru topi jerami dan alasan mereka bergabung? Yuk ikuti di video ini ya, check this out. Yang pertama ada Roronoa Zoro. Roronoa Zoro adalah tangan kanan Luffy sekaligus kru pertama yang bergabung dengan kru topi jerami. Zoro ditangkap oleh Marin dan bekerja sama dengan Luffy untuk bisa selamat. Agar tujuannya sebagai petarung pedang terbaik di dunia bisa terus berlanjut. Disinilah Zoro bergabung dengan Luffy dan menunjukkan kesetiaannya yang gak ada tandingannya itu dengan sang kapten. Yang kedua ada Nami. Sebenarnya sih secara urutan bergabung resminya Nami itu yang keempat. Tapi dia jadi partner kedua Luffy yang sudah ikut berpetualang. Jadi dia adalah kru kedua Luffy. Awalnya Nami ikut dengan Luffy untuk mencuri dari bagi. Sekaligus dimanfaatkan oleh Nami sebagai pelindungnya karena dia tahu Luffy itu kuat. Setelah mengalahkan Arlong dan menyelesaikan masalah Nami, dia pun resmi direkrut sebagai navigator dan ikut berpetualang dengan Luffy untuk memetakan seluruh dunia. Yang ketiga ada Usopp. Saat Luffy, Zoro, dan Nami datang ke Pulau Gecko, disinilah mereka bertemu dengan Usopp yang nantinya dengan cepat berteman dengan Topi Jerami. Setelah mengetahui rencana Kuro, Topi Jerami membantu Usopp untuk melindungi Kaya dan Desa Sirup. Akhirnya Luffy mendapatkan Going Merry di sini nakama. Tentu saja Luffy juga merekrut Usopp sebagai penembak Jitu dan nakamanya, meskipun sempat retak karena masalah kelanjutan kapal Going Merry. Yang keempat tentu saja adalah Sanji. Sanji adalah koki yang dicari oleh Luffy untuk kru Topi Jerami. Pertemuan mereka terjadi di Barati. Seperti Luffy, Sanji juga punya mimpi yang gak mudah untuk ditemukan, yaitu mencari All Blue tempat bertemunya empat lautan di One Piece. Setelah mengalahkan Don Crick, di sini Sanji ikut berpetualangan dengan Luffy. Sempat retak karena masalah lalu keluarga Sanji dan Big Mom yang muncul lagi, Luffy gak menyerah untuk membawa kembali Sanji. Lanjut yuk nakama yang kelima ada Tony-Tony Chopper. Topi Jerami bertemu dengan Chopper setelah mereka membutuhkan dokter untuk menyembuhkan Nami. Di sini Luffy merekrut Chopper yang saat itu dia gak tahu kalau Chopper adalah seorang dokter. Chopper sempat menolaknya karena dia punya pengalaman buruk dengan manusia. Namun, Luffy dan kru Topi Jerami lainnya membuktikan kalau Chopper sangat diterima di sini. Dia pun bergabung sebagai dokter di kapal Topi Jerami. Yang keenam ada Nico Robin. Nico Robin awalnya diperkenalkan sebagai musuh, salah satu anggota Barak Works, Miss All Sunday. Namun setelah Krokodil kalah, Luffy menolong Robin dan Robin menumpang ikut berpetualang dengan kru bajak laut ini. Lambat laun Robin menjadi nakama sesungguhnya, sampai akhirnya masa lalu dan hubungannya dengan pemerintah dunia terungkap. Di sini, Luffy dan yang lainnya mengelamatkan Robin dan dia jadi arkeologis untuk kru Topi Jerami. Yuk lanjut lagi yang ketujuh ada Frankie. Frankie juga awalnya muncul cukup antagonis untuk kru Topi Jerami. Namun ternyata mereka punya musuh yang sama yaitu CP-9. Setelah mengalahkan CP-9, Frankie sangat suka dengan kru Topi Jerami dan membuat kapal baru untuk mereka dari Pohon Adam. Lahirlah Thousand Sunny. Awalnya malu-malu untuk ikut bergabung, namun Luffy merekrut Frankie sebagai ahli kapal. Dimulailah petualangan Frankie dengan Topi Jerami. Yang kedelapan, apakah kalian bisa menebak nakama? Yap, dia adalah Brooke. Selama bertahun-tahun, Brooke hidup sendirian di dalam kegelapan karena bayangannya dicuri oleh Moria. Saat direkrut oleh Luffy sebagai musisi, Brooke gak menolaknya sama sekali. Karena dia sudah lama sendirian dan kebetulan Luffy sangat ingin musisi di kapal. Namun undangan ini harus tertunda karena Brooke gak bisa ada di bawah sinar matahari karena Moria. Setelah Luffy juga terlibat konflik dan mengalahkan Moria, Brooke resmi bergabung sebagai musisi Topi Jerami. Yap, dan yang terakhir ada Jinbei. Jinbei secara gak langsung sudah lama terlibat dengan kru Topi Jerami. Seperti masalah di desa Nami dengan Arlong atau Ace yang menitipkan Luffy ke Jinbei. Setelah menyelesaikan kudeta di Pulau Manusia Ikan Bersama, Luffy mengundang Jinbei untuk bergabung. Namun harus tertunda karena ada masalah dengan Big Mom. Saat masalah dengan Big Mom selesai, Jinbei secara resmi bergabung dengan Topi Jerami dan mulai berpetualang dengan Luffy dan yang lainnya dari Wano. Itu dia urutan bergabungnya kru Topi Jerami sejauh ini yang ikut berpetualang. Gimana nih menurut kalian nakama? Sampaikan di kolom komentar ya. See ya! Terima kasih telah menonton!